Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta Candi dengan banyak estupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana Sekitar tahun 800an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia Sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia Monumen ini terdiri atas enam teras berbentuk bujur sangkar yang diatasnya terdapat tiga pelataran melingkar Pada dinding dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arcai Buddha Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini Dikelilingi oleh tiga barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang didalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila Dalam posisi teratai sempurna dengan mudra Dharma Chakra Muda Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha Sekaligus berfungsi sebagai tempat siarah untuk menuntun umat beragama beralih dari alam hawa nafsu dunia Menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha Para besiarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi Dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam Sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha Ketiga tingkatan itu adalah kamadatu atau ranah hawa nafsu Rupadatu atau ranah berwujud dan arupadatu ranah tak berwujud Dalam perjalanannya para pesiarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga Dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 Seiring melemahnya pengaruh agama Hindu dan Buddha di Jawa Serta mulai masuknya pengaruh Islam Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 Oleh Sir Thomas Tamford Raffles Yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal Inggris atas Jawa Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyematan dan pemugaran Proyek pemugaran terbesar dikelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 Atas upaya pemerintahan Republik Indonesia dan UNESCO Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat siarah keagamaan Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur Untuk memperingati Trisujiwaisa Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah obyek wisata tunggal di Indonesia Yang paling banyak dikunjungi wisatawan Pada tanggal 11 Februari 2022 Pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia Dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan perubakala disebut Candi Istilah Candi juga digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada semua bangunan perubakala Yang berasal dari masa Hindu Buddha di Nusantara Misalnya Gerbang, Gapura, dan Petirtaan Asal mula nama Borobudur tidak jelas Meskipun memang nama asli dari kebanyakan Candi di Indonesia tidak diketahui Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa Karya Sir Thomas Stamford Raffles Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur Akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha Yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah negara kertagama Yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Nama Borebudur yang kemudian ditulis Borobudur Kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris Untuk menyebut desa terdekat dengan Candi itu Yaitu desa Bore atau Boro Kebanyakan Candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat Candi itu berdiri Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba Maka bermakna Boroburba Akan tetapi arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama Candi ini Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara Yaitu artinya gunung atau Budara di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pengeseran bunyi menjadi Borobudur Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata Bara dan Beduhur Kata bara konon berasal dari kata vihara Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya komplek Candi Atau biara dan beduhur artinya ialah tinggi atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah yang tinggi Sejarawan J.G. The Chasparis dalam disertainya untuk mendapatkan gelar doktor pada tahun 1950 Berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan Berdasarkan prasasti karang tengah dan tritebusan The Chasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari wangsa Sailendra Bernama Samaratungga yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya Ratu Pramudhawardani Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad Dalam prasasti karang tengah pula disebutkan mengenai penganugerahan tanah sima Atau tanah bebas paca oleh Sri Kahuluan Pramudhawardani Untuk memelihara kamulan yang disebut bumi sambara Istilah kamulan sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal-muasal Bangunan suci untuk memuliakan leluhur Kemungkinan leluhur dari wangsa Sailendra The Chasparis memperkirakan bahwa bumi sambara budara Dalam bahasa Sansekerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisatwa adalah nama asli Borobudur Terletak sekitar 40 km barat laut dari kota Yogyakarta Borobudur terletak di atas bukit pada dataran yang dikelilingi dua pasang gunung kembar Yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumping di sebelah barat laut Dan Gunung Merbabu dengan Gunung Merapi di sebelah timur laut Di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar Lebih dekat di sebelah selatan terdapat jajaran perbukitan menoreh Serta candi ini terletak dekat pertemuan dua sungai Yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo di sebelah timur Menurut legenda Jawa daerah yang dikenal sebagai dataran keduh adalah tempat yang dianggap suci Dalam kepercayaan Jawa dan disanjung sebagai taman pulau Jawa Karenanya keindahan alam dan kesuburan tanahnya Selain Borobudur terdapat beberapa candi Buddha dan Hindu di kawasan ini Pada masa penemuan dan pemugaran di awal abad ke-20 Ditemukan candi Buddha lainnya yaitu candi mendut dan candi pawon Yang terpujur membentang dalam satu garis lurus Awalnya diduga hanya suatu kebetulan Akan tetapi berdasarkan dongeng penduduk setempat Dulu terdapat jalan berlapis batu yang dipagari-pagar Langkan di kedua sisinya untuk menghubungkan ketiga candi ini Tidak ditemukan bukti fisik adanya jalan raya beralas batu dan berpagar Dan mungkin ini hanya dongeng belaka Akan tetapi para pakar menduga memang ada kesatuan perlambang dari ketiga candi ini Ketiga candi ini yaitu Borobudur, Pawon, dan Mendut Memiliki kemiripan langgam arsitektur dan ragam hiasnya Dan memang berasal dari periode yang sama yang memperkuat dugaan Adanya keterkaitan ritual antara ketiga candi ini Keterkaitan suci pasti ada Akan tetapi bagaimanakah proses ritual keagamaan siarah dilakukan Belum diketahui secara pasti Selain candi Mendut dan candi Pawon Di sekitar Borobudur juga ditemukan beberapa peninggalan purbakala lainnya Di antaranya berbagai temuan tembikar Seperti periuk dan kendi Yang menunjukkan bahwa di sekitar Borobudur dulu terdapat beberapa wilayah hunian Temuan-temuan purbakala di sekitar Borobudur Kini disimpan di museum karmawi bangga Borobudur yang terletak di sebelah utara candi bersebelahan dengan museum samudera raksa Tidak seberapa jauh di sebelah utara candi Pawon Ditemukan reruntuhan bekas candi Hindu yang disebut candi banon Pada candi ini ditemukan beberapa arca dewa-dewa utama Hindu dalam keadaan cukup baik Yaitu Siwa, Wisnu, Brahma, serta Ganesha Akan tetapi batu asli candi banon amat sedikit ditemukan Sehingga tidak mungkin dilakukan rekonstruksi Pada saat penemuannya arca-arca banon diangkut ke Batavia Dan kini disimpan di museum nasional Indonesia Tidak seperti candi lainnya yang dibangun di atas tanah datar Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter dari permukaan laut Dan 15 meter di atas dasar danau purba yang telah mengering Keberadaan danau purba ini menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan arkeolog pada abad ke-20 Dan menimbulkan dugaan bahwa Borobudur dibangun di tepi atau bahkan di tengah danau Pada tahun 1931, seorang seniman dan pakar arsitektur Hindu Buddha W.O.J. Niu Wenkem Mengajukan teori bahwa dataran kedudulunya adalah sebuah danau Dan Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau Bunga teratai baik dalam bentuk patma atau teratai tengah, utpala atau teratai biru Ataupun kumuda teratai putih dapat ditemukan dalam semua ikonografi seni keagamaan Buddha Seringkali digenggam oleh bodhisatwa sebagai laksana atau lambang ragalia Menjadi alas duduk singgah sana Buddha atau sebagai lapik stupa Bentuk arsitektur Borobudur sendiri menyerupai bunga teratai Dan postur Buddha di Borobudur melambangkan sutra teratai Yang kebanyakan ditemukan dalam naskah keagamaan Buddha Mazhab Mahayana Aliran Buddha yang kemudian menyebar ke Asia Timur Tiga pelataran melingkar di puncak Borobudur juga diduga melambangkan kelopak bunga teratai Akan tetapi teori Niu Wenkem yang terdengar luar biasa dan fantastis ini Banyak menuai bantahan dari para arkeolog Pada dataran di sekitar monumen ini telah ditemukan bukti-bukti arkeolog Yang membuktikan bahwa kawasan sekitar Borobudur pada masa pembangunan Tandi ini adalah dataran kering Bukan dasar danau purba Sementara itu pakar geologi justru mendukung pandangan Niu Wenkem Dengan menunjukkan bukti adanya andapan sedimen lumpur di dekat situs ini Sebuah penelitian stratigrafi, sedimen, dan analisis sampel serbuk sari yang dilakukan tahun 2000 Mendukung keberadaan danau purba di lingkungan sekitar Borobudur yang memperkuat gagasan Niu Wenkem Ketinggian permukaan danau purba ini naik turun, berubah-ubah dari waktu ke waktu Dan bukti menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Borobudur pernah kembali terendam air Dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14 Aliran sungai dan aktivitas vulkanik diduga menjadi andil dalam mengubah bentang alam Dan topografi lingkungan sekitar Borobudur termasuk danaunya Salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia adalah gunung Merapi Yang terletak cukup dekat dengan Borobudur dan telah aktif sejak masa Pleistocene Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan atas jenis aksara yang tertulis Di kaki tertutup karma wibangga dengan jenis aksara yang lasim digunakan pada prasasti Kerajaan abad ke-8 dan ke-9 Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masahi Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masahi Masa puncak kejayaan wangsa Selaindra di Jawa Tengah Yang kala itu menguasai tahta Kerajaan Medang Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih Dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Terdapat simpang siur fakta mengenai apakah Raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha Wangsa Selaindra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat Akan tetapi melalui temuan prasasti Sochomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa Pada kurun waktu itulah dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Keduh Berdasarkan prasasti Canggal pada tahun 732 Masahi Raja beragama Siwa Sanjaya memerintahkan pembangunan bangunan suci Siwa Lingga Yang dibangun di perbukitan Gunung Wukir Letaknya hanya 10 km sebelah timur dari Borobudur Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan Meskipun demikian Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar tahun 825 Masahi 25 tahun lebih awal sebelum dimulainya pembangunan candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masahi Pembangunan candi-candi Buddha termasuk Borobudur saat itu dimungkinkan Karena pewaris Sanjaya Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sanga atau komunitas Buddha Untuk pemeliharaan dan pembiayaan candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan bodhisatwa Dewi Tara Sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kalasan berangka tahun 778 Masahi Pada kurun tahun 928 dan 1006 Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur Setelah serangkaian letusan gunung berapi Tetapi tidak dapat dipastikan apakah faktor inilah yang menyebabkan Borobudur ditinggalkan Akan tetapi beberapa sumber menduga bahwa sangat mungkin Borobudur mulai ditinggalkan pada periode ini Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365 Oleh Empu Prapanca dalam naskahnya Nagarakatagama Yang ditulis pada masa kejayaan Majapahit Ia menyebutkan adanya wihara di Budur 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 Ia menyebutkan adanya wihara di Budur